perdesnya pak ada perdesnya ini ada peraturan desa tapi kok seperti itu ya itu ada struktur organisasi orang apa kuyara struktur organisasi orang apa Pak Pak ada apa ya rapnya ini pekerjanya Rp90.000 pak lah jadi yang tukangnya Rp110.000 ini timah lagi mau teriak-teriak Pak saya sendiri juga enggak tahu ini pegawai opo saya sendiri enggak paham ini orangnya saya bukan sampai bagus 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 Pak ini bagus saya lebih baik laporan naik ngulisih ngabani ngulisih pegawai opo saya ngabani kisopo kamu saya ngabani kisopo kamu Astagfirullah pernah kakwek kerungu mau nukisih mas aku kereka majudi anur panik bukan bentuk geng-geng pak enggak saya paham pak geng-geng boton pak cek cek pak diingeti pak diingeti pak nah ini enak aturannya pak enak aturannya ngeh paham pak saya paham saya paham nanti saya rekam g nah seperti itu wang ini agarapnya pak saya mau laporkan aja nanti ke pihak oke oke lah ah kak popo hari ini saya melapor ke penjengan pak itu tadi sekilas videonya kawan kalau kita lihat ini sepertinya ada warga desa yang mengecek-ngecek anggaran desa terkait pembangunan jalan ya yaitu karena daratnya itu rencana anggaran pembangunannya itu ya misalnya uang 100 juta 100 juta itu untuk apa saja kan materialnya berapa apa saja ya terus gajinya tukang dan sebagian lengkap disitu nah ternyata ini data ini dicek oleh warga kebawa nah apakah pembangunan itu tidak sesuai dengan erap yang ada sehingga ramai atau bagaimana mungkin disini saudaraku ada yang bisa memberitahu karena saya juga belum tahu ini dari daerah mana desa mana yang jelas ini perlu dipiralkan ya biar apa biar uang negara untuk pembangunan itu ya 100% digunakan sesuai dengan kebutuhannya karena tidak bisa dipungkiri sekarang ini karena sudah banyak tertangkap koruptor-koruptor ini mulai dari tingkap paling bawah kepala desa wali kota wakil wali kota bupati wakil bupati gubernur wakil gubernur menteri-menteri anggota-anggota DPRD tingkat 2 DPRD tingkat DPRD ini sudah banyak yang tertangkap ya karena korupsi karena penyalahgunaan uang negara nah ini memang dilema kawan apalagi ini setiap pemilu ini kan calon-calon ini mengularkan uang banyak itu calon bupati calon gubernur calon wali kota calon legislatif nah tentunya uang yang dikeluarkan banyak ini kan butuh balik modal nah untuk balik modal ini sudah bukan rahasia umum lagi disinilah terjadi korupsi penyimpangan misalnya jalan itu seharusnya dibangun dan bertahan sampai 50 tahun tapi yang terkadang terjadi jalan itu baru beberapa bulan sudah rusak karena tidak sesuai dengan rap yang ada tidak sesuai dengan penggunaan dana itu saran saya kepada seluruh pemimpin di negeri ini baik eksekutif maupun legislatif yang dibilih oleh rakyat janganlah korupsi transparanlah di depan rakyatmu dan saya juga berpesan kepada sahabat kura Indonesia memilih pemimpin memilih wakil rakyat jangan hanya butuh uangnya pada saat mau pencoblosan pada saat pencoblosan karena kalau kalian memaksa calon-calon ini calon-calon pemimpin ini mengularkan duit maka ini jadinya ya korupsi akan selalu ada jadi serba delay makanya kita butuh pemimpin yang butuh-butuh dipilih oleh rakyat tanpa menggunakan uang makanya rakyat juga ya saya lihat ini sebagian rakyat Indonesia kalau tidak dikasih uang dia tidak mau coblos orang itu nah nanti kalau dikasih uang baru menyoblos tapi ini serba delay dan dimana-mana hampir semua terjadi ya kan jadi disini ya kalau saling menyalahkan tidak ada yang benar rakyat mudah dikasih uang untuk memilih yang terpilih nanti harus balik modal efeknya adalah pembangunan tidak berjalan lancar bangunan yang dibuat pun tidak bertahan lama ini semua karena ya kalau saya mengatakan kong kali kong kong kali kong antara rakyat yang memilih dengan rakyat yang dipilih indahal banyak sekali orang-orang baik di negeri ini yang bisa ditunjuk jadi pemimpin yang tidak bisa korupsi yang penting jangan minta uang supaya dicoblos ini serba dilema semua serba dilema mudah-mudahan ke depan lahir pemimpin-pemimpin dan muncul kesadaran rakyat untuk murni memilih pemimpin tempa mani politik pikirnya biar dua-duanya selamat dunia dan akhir tapi kalau ada kong kali kong antara yang memilih dengan yang dipilih ya sampai kapanpun negeri kita tidak akan maju-maju kawan ini saja semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ingat kita semua akan mati silahkan pilih mau bawa yang amal kebaikan atau amal keburukan baiklah video kawan terima kasih